ini loh, pokok kayak buah anggur loh yuk iya, anggur lah memang om tapi jadi petik ya om, nangis anakku ini bisa dimakan kok apa ya, bunganya kayak buah gitu ya kan, bisa dimakan om ini, ini yang masih the best, yang rare juga nih iya, bahkan tadipun setiap pengiriman masuk dia, oh 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 ini apa pula ini kak SJ Dragon Butterfly dan Piro om, om, ini ada kaki itik om kembangnya kaki itik merahnya bener-bener daunnya tengok, lihat bentar, bentar, bentar kodongnya jiriwis-jiriwis kakak, kakak, ojo kakak angkat ini dibilang kaki itik gitu iya, betul ya ampun, kok kodongan jiriwis-jiriwis agak-agak, apalah agak-agak lain gue tengok, ya kan iya Assalamualaikum, banyak jalan-banyak tau mau tau banyak, ikuti terus Om DTV kembali hadir dengan tayangan penyejuk mata membawa informasi menarik seputar lapak jenis dan harga tanaman hias ih cantik kali ah pasti kalian setuju kalau bunga ini memang bener-bener cantik ya, bougainville atau orang sering menyebutnya bunga kertas keindahannya berasal dari seludang bunganya yang berwarna cerah dan menarik perhatian karena tumbuh dengan rimbunnya bougainville ternyata ada banyak macam jenis dengan karakteristik yang unik tidak hanya pada bunganya tapi daunnya juga beraneka ragam tanaman ini sejak dahulu hingga kini makin banyak peminatnya selain harganya yang sangat terjangkau perawatannya pun sangatlah mudah dan berbunga sepanjang masa nah, di episode kali ini Om Red akan ajak kalian ke petani bougainville ya, namanya Kak Sulis orangnya ramah dan insya Allah amanah dan terpercaya Kak Sulis sudah puluhan tahun budidaya bougainville baik jenis lokal maupun import kalau soal harga amanlah, kalian bisa cincai-cincai banyak jalan-banyak tahu mau tahu banyak ikuti terus Om De TV Kak Sulis, yang sudah siap jual ada nggak? banyak Om De wah, jangan tanya lagi langkah ini kegagetan yuk yuk, yuk, yuk yang ini kembang-kembangilah yuk oke ini ini masih jenis jenis apa ini? impor apa lokal? impor ini namanya Red Chili Varigata mana parigatanya? ini, Kak daunnya juga parigat daunnya parigat iya oke, kayak aroid-aroid gitu dia nyadap parigatanya parigata kan? oh iya biasa kan, kalau kecil itu merah cabai nah, daunnya parigata bukan bunganya ya nah, kalau untuk seukuran gini, Kak Sulis berapa? kalau ini ini harganya ini Rp. 65.000 nggak bisa cincai lagi, Kak? nggak bisa tapi kalau ngambilnya beli banyak lah misalnya Rp. 5 gitu, Kak Rp. 5, kurang-kurang Rp. 5.000 loh kalau Rp. 10, nanti kurang lagi pokoknya kalau Rp. 10, ya ada lah nanti kurangin lah pokoknya baik hati nih, nggak pelit dan nggak sombong setelah rajin menabung disayang suaminya nah, ini apa? ini koneng-koneng sih, koneng dari daunnya aja udah cantik ya kan? iya nggak bisa maju sikit sini, Kak aduh, agak silu, Kak ini apa? kok silu, Mas? Jewel Moonlight apa namanya, Kak? Jewel Moonlight aku nggak pernah tahu ya iya, jenis India atau Singapur memang dari sana gitu? iya, mboyo soalnya impor lah dari daunnya aja udah cantik ya kan? iya, kuning nah, nanti bunganya kayak mana, Kak? merah pantatua oh, gitu ya sekiannya ini piroh nah, kalau ini masih Rp. 85.000 kenapa masih mahal, Kak? karena dia memang yang daunnya memang cantik, Bang oh, gitu daunnya cantik lama juga kan dia panjangnya kalau jenis yang padat gini udah gitu kan ini masih apa? masih rari gitu ya? nah, masih terbaru lah belum banyak, masih terbaru memang kalau masih baru kalau sama Belden Sansen nah, masih badan kemurah-murah iya, betul-betul betul-betul oh, alah ini apa ini, yuk? ini, White Marble White Marble nah, daunnya aja bisa kepik, ya kan? ini, kembangnya oh, ini dikembangnya oh, dada kembang gitu ya, masih ya, nanti numpung-numpung nggak? nggak, ini bunganya besar kayak putih jumbo nah, Kak, kalau ini White Marble kalau White Marble harga bibitnya ini, kalau yang di dalam-dalam ini masih yang rare semua lah pokoknya ini berapaan? ini, mulai harga Rp. 65.000 sampai Rp. 85.000 yang membuat dia beda? yang dipegang ini Rp. 85.000 kalau yang membuat beda karena belum banyak oh, gitu ya gitu apa tadi jenisnya? White Marble White Marble Rp. 85.000 oke, lanjut lanjut nggak panas, Kak, disitu nggak, ini kan kena angin apakah, Kak, udah, apa menyesuaikan diri? ini magic ice cream apalagi ini yang ngasih nama siapa sih, kok ada-ada aja magic ice cream ini magic ice cream kalau dibilang magic ice cream itu apa, Kak? karena mirip-mirip ice cream itu? karena kan mirip ice cream Sakura udah lah, nggak usah kok BASDD bikin lama aja betul-betul kalau ini, ini murah hampir, oh ini Rp. 40.000 Rp. 40.000 karena udah banyak impor juga impor juga oke, tapi stok kita udah udah banyak, lumayan banyak oke, lanjut nih Mbak Yu ini Tristar iya, tapi aku nggak ada bunganya nggak sedap nih, nggak ada nggak ada nampak bunganya nggak ada ini bibitnya ya iya, ini Tristar masih terfavorit ini masih Rp. 100.000 yang bestseller ini masih? iya, masih bestseller Kak, tengok, Kak, betul Kak, Kak, mumput di rumah mumput nggak kan, nggak nampak oke, ini tengok ini Tristar agak naikkan sikit, Kak biar nampak batangnya orang ini, Kak oke batangnya ini, Kak, apa? batang ori gitu oren, batang ini sambungan hasil sambung pucu ini dasarnya ini oren gitu, oke nah, piro, Kak 100.000 100.000 nah, kalau ambil partai besar beda ya ini kan bukan partai-partai mau kampanye ya oke dalam jumlah masuknya ya ini, ayo pokoknya banyak jenis ini, ini yang masih the best yang rare juga nih iya, bahkan tadipun setiap pengiriman masuk dia oh, ini apa pula ini, Kak SJ Dragon Butterfly oh, piro ini juga masih 100.000 100.000 oke nah, kalau di Medan ini yang punya kayak gini nih selengkap kakak ini cuma kakak aja kalau setahu saya sih ada beberapa orang sih tapi yang paling ngetuk kakak lah ya gitu ya nggak bisa bilang gitu juga ya, nanti kira orang sombong sombong-sombong sikit nggak apa-apa, Kak aduh oke oke, kita lanjut yang agak murce yang agak murce itu yang rari-rare ya, impor tapi yang agak murce ya mana, di depan atau di belakang, Kak di belakang juga nah, ini ya ada jadi, kalian jangan ragu jangan sanksi ID yang disebutkan kakak ini memang betul-betul ya bukan jong ya jadi, nanti kalian ketahulah mana dia, Kak ini? sini, Kakak ya Allah, nggak sangka ini apa, Kak? ini ekor musang merah ekor musang merah piro nah, ini harganya 35.000 35.000 kok murce ya, kan? 35.000, betul, Kak? iya, 35.000 oh, Mak bisa yang ini apalagi kalau orang mau jualan lagi bisa ya? murah lagi nih ini apa nih, Kak? ini Singapura Orang Pits ini juga 35.000 35.000 kalau ambil banyak bisa lebih kalau orang mau jadi resellernya, Kakak misalnya kawan Ombride yang ada di misalnya Kalimantan misalnya yang ada di Maluku bisa gitu, Kak? bisa nanti barang kan kita kirim dari sini packing-an aman packing-an aman Alhamdulillah insya Allah ya ya, oke jadi pasti memang Ombride ini selalu rekomendasi kan apa ya penjualnya yang terpercaya amanah ya kan om, om ini ada kaki itik om kembangnya kaki itik piyeh merahnya benar-benar daunnya tengok, lihat piyeh bentar-bentar teman-teman kodongnya jriwis jriwis kakak, kakak aja kakak angkat ini dibilang kaki itik gitu iya, betul iya, ampun kodongnya jriwis agak-agak apalah agak-agak lain tengok ya kan, Kak? iya, betul kembangnya pun gudi gudi gudi-gedi iya kan, ha gudi-gedi oke bibit ready ya bibit ready piro, Kak? harganya Rp40.000 ini masih impor juga? impor Rp40.000 oke, lanjut, Kak lanjut yang ada bunga-bunganya lah kak, beranak nah yang ngawaknya ngawak, Kak kakak yang menjual apa membuat apa ilusia, wak berimajinasi jadinya nah, kalau kan ada bunganya iya, iya ini magic ice cream tadi ini yang magic ice cream? iya ini magic ice cream ayu yuk, Kak yuk rupanya ah, itulah yang bibitnya tadi hanya Rp40.000 berapa, Kak? Rp40.000 secakep ini, Kak iya tapi bukan ini ya bibitnya ya jangan silap kita akan tunjukkan daunnya nah, ini Kak yang parigata-parigata ini, Kak itu dragon flame mana, Kak bibitnya? berapa bibitnya, Kak? kalau bibitnya itu masih Rp50.000 masih Rp50.000, ya oke ya, guys ini dragon flame dari daunnya ya, dah wow kayaknya ini memang apa jadi rumah bougainville, ya kan aduh Kak yuk udah lama, Kak jualan bougainville, Kak? oh, dari gadis yang belum kenal itu suami oh iya jangan-jangan sama suami kenalnya gara-gara bougainville, Kak oh, enggak dia nyasar kali kemarin itu oke, ini kopi, oh, kopi, oh boleh, Kak izin, Kak, ya apa bilang, gak usah tau penonton lah biar aku aja yang merasakan mohon maaf, Kak aku gak bisa jongkok, Kak Kak bisa angkat, Kak izin, Kak apa ini namanya, Kak kopi, oh, batik kopi, oh, batik ini sama? sama loh, ini agak hijau iya, karena ditaruh di semping rumah oh, gitu ya kalau dia full panas nanti, Kak, begini semua daunnya yang dijual yang mana ini? ya, sama yang mau yang berbunga mau yang ini harganya sama berapa? harganya Rp50.000 mau yang berbunga Rp50.000 ya, mau yang ini juga Rp50.000 terserah, kalian mau pilih yang mana pokoknya sama ID sama harga Kak, ini izin, Kak mohon maaf, Kak kalau misalnya kita kirim itu kan, Kak ini rontok gak kira-kira kan, nanti hampir tujuan, Kak? kalau perjalanannya 2-3 hari beberapa aja yang rontok sikit tapi kalau perjalanannya sampai 1 minggu dia rontok full pernah ke Sulawesi itu 11 hari full rontok tinggal batang loh, matilah enggak asal penanganannya tepat langsung ditanam jangan tempat panas dulu jangan kena hujan dulu 1 minggu aja taruh di tempat dulu oke, ini ilmu jadi supaya nanti penonton Omdred kan gak kecewa apa, itu Kak Sulis yang di Youtubenya Omdred jual bunga kok mati gitu nah, nanti kalau di packing 2-3 hari akan pasti akan ada rontok daun sikit-sikit nyampe pun pasti ada yang rontok dan misalnya dalam perjalanan misalnya 6-10 hari gitu, Kak? rontok semua rontok semua itu mati enggak? enggak penanganannya gak? misalnya, biarang mati penanganannya langsung ditanam tanam medianya? medianya tanah campur sekam aja kasih kompos tapi jangan dipot ya jangan dipot polybag dulu aja kalau dipolibet dulu kenapa begitu? biar banyak air yang keluar gitu oh gitu ya jadi gak bantan dan disesuaikan sama ukurnya jangan terlalu besar kali ya kan oke, 1 minggu jangan kena hujan panas oh gitu ya dan kalau kami kirim itu mati selama 2 minggu ada yang mati kami ganti oh ganti, betul iya, kami garanti jangan, jangan, Kak nanti ngomong kayak gitu aku yang dimarahin orang, Kak betul nih bener yang penting ada komunikasi sama saya sesuai penjualnya jadi tetap kami tanggung jawab oke, jangan klaim di tetangga sebelah gantinya disini ya kan iya, betul itu gak cocok oh yuk ya om sebetulnya ada berapa banyak sih nih untuk ID impornya nih yuk oke, lupa ya aku nyebutin kalau sekitar-kitar berapa macam kira-kira, Kak ya, seratusan lah ada di BKKN ada seratusan ya ada nanti kalau misalnya kalian pulang puas nanti kita kalian bisa minta apa ya apa namanya putus-putusnya lah makasulis ya oke ada sambung lagi, Kak yang ready-ready nih, Kak yang ada bunganya mana nih ya ini ekor musang merah ini ekor musang merah ya, usah ayu yuk, Kak kak tengok lah kak tengok di kamera oh ya Allah ya Allah oke ini bibitnya nah, musang merah bibitnya mana? ini piro, Kak 35 ribu murah 35 ribu ya oke nah ini dia ya musang merah nah, kalau yang ini yang putih nih ekor musang putih oh, ekor musang putih ada ekor musang merah iya ini bibitnya, Kak oke oke tapi ya guys ya ada bunganya ini ya uuuuuh ini bibitnya ekor musang putih oh, piro 40 ribu kok mahal beda 5 ribu aja beda 5 ribu ini dia bibitnya ya oke ini dia oke ya mana lagi, Kak? mau gak pamerin, Kak? ini pera ping yang ini, Kak? yang ini, 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 ha? oke oke, ini? ini ada bibitnya mana? parigata apa jenengi? singapur puning parigata singapur puning parigata ini daunnya parigata, ya kan? daunnya, bunganya seperti ini cakep, ya kan? terus, ini dia yang bibitan yang kita jual nah, bibitnya dia agak kehijauan karena kami letakkan di bawah apa? kurang matahari, berarti? ya, kurang matahari kalau full seperti ini, ya teman-teman kasih, 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 Kak sebenarnya si Bougainville ini bagus full matahari atau terdua? kalau musim panas bagusannya ya di tempat panas full matahari jadi dia gak roto banyak-banyak kakak yang mana? orang orang ya oke, nah ini tadi apa namanya? singapur kuning parigata ini daun, ini bunganya nah oke oke ya nah ini piro, Kak piro ini harganya 45 ribu karena daunnya parigata oke gitu oke tentang parigata, Kakak malah-malahin nah, ini apa ini? karena kan hidupnya itu gak segampang kayak yang daun hika oh, gitu ini apa ini? ini yang ini singapur lepan parigata apa tandanya daun-daun yang beda gitu? enggak, memang udah ditanda ikian oh iya apa namanya? singapur pantah parigata ini bunganya oke ya singapur pantah parigata ini untuk ukuran segini harganya? 45 ribu 45 ribu juga Kakak, kasih ukurannya, Kakak? supaya jangan ada dusta diantara kita ya kan segini ada yang hori ada yang sampojo ya oke oke mana lagi, Kak? ini pera ping ini udah ada bunganya nih ya oh, ini bukan yang di jalan-jalan tol itu? oh, bukan lah maaf ya maaf ya pera ping loh, om cantik apa? pera ping pera nama cewek aja, Kakak ini berapa, Kak? berapa tuh, ready banyak, om? berapa? berapa? berapa, berapa nih, Kak? hargan bibitnya? 35 ribu coba, coba, coba Kakak harus buktikan, Kak jadi gak kecap aja, Kak ya kan? oke ini ori, ori, ori ori, ini ori oke, Kakak sikit ke atas, Kak ukuran segini yang udah berbunga-bunga harganya 35 ribu 35 ribu ini bukan yang lokal, ya, om dari daunnya aja udah beda, ya, om cantik daunnya, warnanya gak, Kak kok ini masih goceng-goceng 5 ribuan itu, Kak oh, itu yang lokal, om oh, yang lokal, ya yang warna-warna merah megawati pokoknya yang brand-nya Kak Sulis ini yang import-import, Kak, ya, kan ya, yang import nah, mana lagi, Kak, mana lagi, Kak ini, citra India mana citra India citra India mana bunganya, mana ini bunganya mana ini tuh, itu, itu ada juga mana, mana, mana mana, mana yang bagus cantik kakak kasih yang ada bunganya, lah jadi supaya gak ngereng-ngareng ngawak nanti kayak mana tapi, oh, nengok, nengok ke Google oh, pecah warnanya keren deh, Kak, ya iya dia itu kayak mana, ya hmm boleh dipegang boleh pegang boleh pegang gemis, adi lho, Kak atau kakak juga yang dipegang pipi, yang digemis, marah pipi oh, ini, Kak, ya oke apa tadi, Kak citra India oke ini bibitnya, wis melenuk-melenuk tiga puluh ribu aja bebas, yang berbunga juga 35 bebas mau mana aja oke oke, lanjut lanjut mak, udah bebuih, menurut gue gak habis-habis ini apa nih butterfly ungu bunganya runcing-runcing warnanya ungu, Om oh, mak dahl bunganya memang cimit-cimit gini, Kak iya, bunganya memang cimit-cimit ready bibitnya, Kak ready ini bibitnya, nih mana-mana-mana oke ini bibitnya, sama ya doanya, ya oke itu garing kok, batangnya garing kok enggak, tapi dia subur, garing, duri oh, duri, ini ini harganya Rp40.000 Rp40.000, ya ini dia, kembangin nyimli-nyimli, imut-imut ya kan, haa aduh, dimana kak? surpena bang, tuh, kuning yang mana, yang mana ada bibitnya ready ready oke kak, kasih tau kak ini bibitnya, surpena, ini dia kuning susu, kuningnya cantik loh ini kembangin, oh, wih surpena tuh, ya kan nah, bibitnya kak? bibitnya Rp40.000, udah panjang menjuntai ya kan, sampe nyokruk-nyokruk langit, ya kalau nanti di packing susah, biasanya kami potong potongannya kami bawa oh gitu, masih bisa dicucapkan nih dok kalau memang rezekinya bagus sih dok, oke, jadi gini ya iya kan, om dead kalau di packing-nya nanti gini kan apa ya over gitu ya, kak, apa namanya iya, melebihi melebihi ya kan, jadi nanti ongkirnya pun jadi mahal makanya nanti dipotong gitu ya iya, oke ya kalau masih bisa dililit gini, kami dililitkan oh, itu kira-kira masih bisa ya masih bisa aman ya, piro kak oke, Rp40.000 ya om apa tadi, Sufi Indi ya surpena oh, surpena cocok-cocok lali lali oke ini Maharani ya om tadi belum disebuti kak iya, ini Maharani marah nih bibit ready bibit ready yang ori tapi yang ori dia selidili dia batangnya kecil-kecil oh gitu ya sebetulnya gak bagus yang ori atau yang sambung pucuk kak? ada kekurangan, ada kelebihannya kalau yang ori memang dia gak takut patah tapi kalau dikirim kalau dia stress berat gak pandai ngurusnya bisa juga sih masih segang kalau yang sambungan tadi memang dia takut patah tapi kan diusahakan gak patah oke, nah kak, rekomendasikan kak kalau untuk pemula mau ori yang atau sambung pucuk? yang penting jangan termahkan omongan orang aja sih jangan cari yang gak ori sementara yang ori itu belum tentu bagus dan yang ori juga kalau gak pandai ngurusnya juga gak berbunga-bunga oke, kalian belilah dua-duanya biar tau lah ya kan tapi kalau memang yang ori itu udah kuat-kuat kayak gini tadi kayak enak ini udah udah sehat lah nah, makanya kalian harus beli di tempat yang terpercaya amanah gitu ya kan ya, betul jadi kak Sulis juga gak akan melepas tanaman yang belum layak dikirim betul kan kak? iya, betul bukan aku bela-bela enggak karena memang apa ya yang masuk channel youtube Omdede ini harus memang terpercaya kalian kan tau Omdede ini paling amanah oh gini om cantik kali om oh 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 ya Allah ya Allah kok kayak nengok cewek apa itu gitu ya umur-umur 18 tahun lewat gitu ya kan agak gatel matahak nengoknya muda kali warnanya warnanya itu gete terus jonti apalagi ya menggoda keren gitu ya nah kak ini apa jendengnya kak? namanya pun lucu loh om awan berlalu awan berlalu awan berlalu seakan jenengnya ini sepah sih iya om atau kakak atau memang udah dari sononya wes kok ini loh om piro kak ini udah dijual jadi kayak gini ini yang udah jadi ini kalau ada yang berani 100 ribu 100 ribu ya kalau ada yang berani ini 100 ribu kalau bibitnya ini bibitnya 50 ribu 50 ribu oke ada lagi kak ya Allah gak siap siap nih mas Kristina ya apa ini ya Allah kok pecah-pecah gini warnanya kak ini Kristina cantik banget ini dia ini bibitnya kakak pun ngomongnya gete juga lama-lama Kristina cantik banget biasa aja lah kembangnya gedi-gedi corak ewi iiiis ya hmm hmm tadi mas tadi tadi wah iya kan yuk bibitnya ini piro bibitnya 40 ribu 40 ribu 40 ribu ya ada lagi ada lagi ini orang glow bentar-bentar mati mas mati itu mas enggak kepicit apa tombol tadi di mana yuk orang glow ini apa lagi di mana yuk orang glow orang glow nah bunganya bibitnya ini dia bibitnya bibitnya piro kak 45 agak ketarik kemarin kak biar tau kak ini orang yang ukurannya 45 ribu ya orang glow aduh ya Allah ini buah anggur iya anggur lah memang om tapi jadi pete ya om nangis anakku ini bisa dimakan kok apa ya bunganya kayak buah gitu ya kan bisa dimakan om kalau bibitnya dibeli kalau bibitnya dibeli uangnya belikan anggur beneran dah kita makan ngarang loh oke ini bibitnya kayak apa ya gemes gitu ya kan kayak apa ya om lucu gitu ya lucu gitu ya nah bibitnya kak 45 ribu memang kembang kertas di Bougainville ini langsung kayak kembangnya biasa ya iya betul tapi kalau kembang-kembang kayak gini nih ya Allah manis sih mamaku tuh kak iya mamaku namanya manis sumpah demi Allah oh iya iya batuk-batuk lah mamaku di rumah enggak lah kan bagus manisnya kan bang wes yuk wes capek ya ya Allah kak kalau packingan kayak manakah aman kak insyaallah aman siap kirim ke seluruh wilayah Indonesia siap kirim kemana aja udah berpengalaman udah insyaallah udah 4 tahun kirim-kirim pihak jne tiki pindah kargo lion basan kargo petawan udah kirim kemana aja kak pulau jawa oke lah ya udah sering bali papua ntt kalimantan udah ah semualah kalau misalnya orang ini mau ngintip-ngintip media sosial kak apakah namanya kak pacebook ada ada facebooknya cuman lapaknya cuma satu di facebook sulis pasti tiawati kalau di instagram enggak buka instagram apa akun sebelah itu enggak ada yang lagi pira-pira tok-tok itu enggak ada enggak punya tok-tok-tok pokoknya media sosialnya cuma ada di facebook sulis tiawati foto profilnya bunga kertas bugenfil ini di maharani loh om seperti ini om itu ya yang paling kakak suka mana ini gitu ya gitu enggak karena ini ini asli dari indonesia dan kemarin kami yang duluan punya jadi udah terkenal malam ini lokal tapi cantikannya enggak kalah sama yang impor karena ini hasil silangan dari indonesia jadi dia setara dengan impor kualitasnya bahkan yang orang malaysia pun minta kirim dari indonesia oh malaysia juga minta kirim oke oke thank you kak sulis ya semoga saja apa tadi ilmunya yang udah disampaikan sama kawan om dan bermanfaat terus yang punya yang kepengen melengkapi id-nya bisa langsung pesan sama kak sulis ya kan oke banyak jalan-banyak tau mau tau banyak ikuti terus om dtv terima kasih kak sulis assalamualaikum walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh sisi komentar gak sulis ya adek